di luar biasa ya tadi ada yang ikuti empat orang atau lima orang mbak lima orang ya namanya siapa aja Peter Hans Henrik Jansen William sepertinya mereka datang malam ini dan kalau di sekitar sini banyaknya kayak perempuan wajahnya jelek menyerupai dikuntilanak sih wajahnya udah di atas-atas itu sebelah kanan kayak keikut Mari cuman ledek gitu Mas kayak gitu yang tarik-tariannya enggak aku berasa merinding di daerah kaki Mas ternyata puluh kakinya pepi nempel daya ada 21 ada berapa dan dimana di atas ya saya lihat empat empat yang mirip kuntilanak ya ini menyerupai menyerupai kuntilanak ada empat di atas lima dibawah satu itu ya bukan kuntilanak tapi anaknya kuntil ini balik gala kalian ini kan ahli dalam menulis diri lagu dari gindri yang berbeda kalau boleh tempe mendapatkan inspirasi dari mana sih denger-dengar mungkin kalau Risa sering membuat lagu tentang makhluk gaib dan yang ada di sekelilingnya kalau Risa mungkin dengan warna berbeda menggoksi sana kalau aku sih lebih ke pengalaman pribadi pastinya karena musik juga salah satu catatan ke perjalanan hidup saya karena untuk hal-hal personal dan private itu sangat introvert saya nggak bisa cerita ke orang tapi melalui musik itu semuanya tersalurkan dari kecil banget memang begitu terus juga ada dari pengalaman orang seperti single kedua yang tetap dalam jiwa itu kisah nyata dari temen saya udah gitu sama imajinasi kalau saya memang kebetulan dari dulu itu memang banyaknya berteman dengan mereka jadi setiap setiap ke tempat manapun walaupun saya sendirian selalu aja dengan menin gitu bahkan di mobil sekalipun gitu dan biasanya belakangan sih udah mulai bisa komunikasi dan isinya mereka cerita gitu cerita hal-hal yang bikin mereka seperti ini dan sebenarnya saya menulis lagu-lagu tentang mereka itu tujuannya bukan bikin orang-orang jadi takut buat dengerin tapi pengen pengen kasih tahu bahwa pada semua orang bahwa mereka ternyata tidak seburuk yang digambarkan oleh banyak orang gitu sebenarnya mereka itu mendatangi manusia untuk bercerita berbagi gimana sih supaya kita enggak berakhir seperti mereka gitu jadi memang dari situ lirik lagunya sangat setuju pemirsa saya sangat setuju bintang tamu bernama Saraswati selanjutnya adalah seorang penyanyi dangdut cantik asli diimprot dari Rusia siapa dia kita sebut Alina Saraswati siis apa siapa seorang penyanyi dangdut penyanyi dangdut apa siapa silahkan selamat malam untuk Alina Sarasvati bagaimana kabarnya gimana sudah lancar bahasa Indonesia kemarin kita ketemu April ya udah udah empat bulan ya masih lebih Indonesia saya sudah ya saya belajar keras ya harus belajar keras apalagi keras harus dipelajari ya memiliki nama asli Alina Salim Gareva mengapa memilih mengganti nama menjadi Alina Sarasvati ya namasli Salim Gareva Alina Venerona panjang tapi saya suka kabali dan dengan saras davis rasvati saya tahu dari bali terus saya bladjar dengan davis rasvati davis rasvati is goddess of knowledge art and wisdom benar-benar so kalau CV CV harus punya wisdom knowledge and art so saya pikir-pikir saya suka dan saya pilih luar hai 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 gua tahu saya nggak ngerti untuk Alina kabarnya saat ini masih berlatih keras untuk bernyanyi lagu dangdut seperti sakitnya tuh disini milik cita-cita tak boleh dong denger sedikit lagunya kamu mau saya pilih Neni ya boleh saya boleh di luar sana juga boleh oke 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 danuxe Enיכ dan lihat kau siliku sakitnya tuh disini pas kena haciku sakitnya tuh disini kauї mendoakan ku sakit sakit sakitnya tuh disini sakit sakit sakitnya tuh disini joget terus joget ini menghormati orang menghargai orang bingke plus whoa oh my god untuk isana dirimu ini ternyata dulu sempat mengalami kesulitan belajar bahasa Indonesia karena lama di di gua anak-anak di belgia belgia ada pengalaman lucu apa emang ada jadikan sama kecil aku baru pulang ke Indonesia lagi umur 7 tahun dan disitu karena pertama bahasa yang aku pelajari itu bahasa Belanda waktu itu ya aku nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali umur 7 itu terus aku SD kelas 1 langsung di Bandung dan ada soal misalkan isilah jawaban ini isilah titik-titik di bawah ini gitu kayak gitu terus aku isi titik-titik semua luar ini kalau bapak kota itu ya isilah kota ini sebesar-sebesarnya luar biasa pantasan dia bahasa Belandanya antreklek ya saya lihat ya antreklek ya lihat ya antreklek pelaten-pelaten orang-orang bernas kopor hubur panas kokopor antreklek antreklek cantik sekali tanya bener-bener ngomongin itu gue kan enggak kan get well ya dan ke well dan ke well get well teman air sepatu bener gak ngomong gitu good well silahkan bersiap-siap ke keyboardnya untuk menyanyikan lagu selanjutnya terserah mau keyboard yang sini mah balik elektor untuk Risan jika Alina khas dengan indah gudut Isana dengan nyanyi sambil bermain alat musik kalau Saraswati sendiri khasnya dengan manggung atau mengeluarkan karya di malam Jumat sampai-sampai selalu ditunggu oleh penggemar setiap malam Jumat gimana sih awalnya ya awalnya itu memang dulu saya memulai si proyek Saraswati ini tanpa modal Mas dan waktu itu kerjasama-sama sebuah gedung pertunjukan dikasihlah malam Jumat karena biasanya malam Jumat itu orang nggak bikin pertunjukan di malam Jumat biasanya weekend jadi gratisan di malam Jumat tapi kesini-kesininya itu jadi kayak kebiasaan dan memang jadi-jadi-jadi apa ya pakem itu kalau Saraswati manggung pasti malam Jumat nih soalnya mereka nggak mau tidak mengundang manusia saja tapi mengundang hantu-hantu juga katanya gitu di tempat mana aja biasanya kalau malam Jumat tergantung sih biasanya kalau bikin konser memang di gedung pertunjukan yang proper sih memang selain musik biasanya menggabungkan teater terus kita juga kadang suka bikin rumah hantu gitu Mas tidak hanya manusia yang diundang hantu juga itu bentuk undangannya kayak apa ya buat biasanya sih kita mengosongkan satu satu baris kursi yang memang dikosongkan dan ini untuk kalian ya kalian kalau datang jangan mengganggu manusia yang menonton tapi kalian duduk di sana semua di Indonesia untuk Riza dan Alina cantik memiliki banyak prestasi dan menginspirasi hal-hal apa sih yang masih kalian kerja hingga sekarang gebrakan apalagi yang akan kalian lakukan di Belandika Musik Indonesia saya mau nyanyi duit sama anak legend Indonesia masih rahasia ada pokoknya anak berbakat di Indonesia Indonesia ya ya Indonesia oke kalau saya kan selama ini nulis buku terus bikin album juga sama Saraswati nah next projectnya di bulan Oktober yang caranya mau bikin audiobook jadi selain dengerin lagu-lagu di album Saraswati saya juga mau cerita di situ jadi orang bisa nggak usah baca buku tapi dengerin album itu sambil simak ceritanya kayak gimana pemirsa semakin menganggap suasana malam ini kita selamat kembali penamping dari Insana Saraswati Tiba saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba melabukkan rasa yang ada melabukkan rasa yang ada melabukkan rasa yang ada tinggal tinggal sejunah lupakanlah waktu temani air mataku tetes kalara tetes kalara merajut asa menjalin mimpi andapkan sepi 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 cintakan membawamu kembali disini menua rindu lupa sugeri bawa serta dirimu dirimu yang dulu mencintai ku apa adanya ku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melapukkan dalam sesuatu berasal maka Kenangkan batin jiwaku Kenangkan haram Seperti dulu Saat bersama Tak ada keraguan Terima kasih